Hari ini adalah tanggal 15 Februari Hari pertama teman-teman untuk mendaftarkan diri Untuk mengikuti ujian IPAS Topik di tahun 2024 Bagi teman-teman yang sudah Ataupun calon peserta yang sudah mempunyai dokumen lengkap Hari ini adalah hari pertama untuk mendaftarkan diri Namun bagi teman-teman yang belum mempunyai dokumen lengkap Hari ini adalah hari yang sangat menegangkan Untuk mendapatkan BNI Tablus PMI G2G Jadi kesempatan teman-teman masih tinggal 4 atau 3 sampai 4 hari lagi Untuk mendaftarkan diri Jika teman-teman hari ini sudah mendapatkan BNI Tablus Maka nanti malam bisa mendaftarkan diri Jika belum mendapatkan Maka besok teman-teman harus mendaftarkan diri ya Mudah-mudahan hari ini adalah hari terakhir Untuk mendapatkan BNI Tablus PMI G2G Sampai jumpa di cepat Masa di sini teman-teman Ada banyak yang menanyakan Masa bisa tidak memilih gelombang 1, gelombang 2 dan juga gelombang 3 Dari pengalaman yang sudah-sudah untuk memilih gelombang sampai saat ini belum ada teman-teman Nah kemungkinan besar nanti kalau ada peraturan baru seperti dadakan seperti kemarin ya BNI mendadak harus diwajibkan mempunyai BNI TAP plus PMI G2G Mudah-mudahan hari ini juga ada dadakan ya peraturan yang mendadak seperti itu Sehingga kita bisa memilih gelombang 1, gelombang 2 dan juga gelombang 3 Namun dari pengalaman yang sudah-sudah untuk memilih gelombang kita tidak bisa teman-teman Dan dari asumsi saya sendiri kalau kita bisa memilih gelombang Maka teman-teman banyak sekali yang ingin memilih gelombang di gelombang 2 ataupun gelombang 3 Maka di gelombang 1 ini akan sedikit teman-teman yang mendaftarkan diri di gelombang 1 Maka dari itu bagi teman-teman yang ingin mendaftarkan hari ini Saya rasa untuk memilih gelombang kita tidak bisa Dan lebih baik sebelum memilih sektor konsultasi terlebih dahulu dengan LPK Buat teman-teman yang pribadi ataupun mandiri Kemarin sudah saya buatkan video untuk merevisi ataupun memilih mempertimbangkan terlebih dahulu Untuk memilih sektor karena kita tidak bisa memilih sektor 2 sektor Jadi harus memilih dalam 1 KTP ataupun NIC nomor NIC hanya 1 O sektor yang bisa teman-teman pilih Jadi tidak bisa memilih 2 sektor Pikirkan terlebih dahulu sebelum hari ini mendaftarkan Jadi buat teman-teman untuk memilih sektor kita tidak memilih gelombang kita tidak bisa teman-teman Saya rasa tidak bisa ya untuk memilih gelombang Namun jika ada peraturan baru insya Allah semua bisa terjadi Jadi BPR 2MI sukanya mendadak ya Seperti kemarin banyak teman-teman yang berkomentar BPR 2MI sukanya mendadak Jadi banyak peraturan-peraturan baru yang tidak terduga Mudah-mudahan hari ini semuanya yang mendaftarkan diri lancar Dan mendapatkan gelombang sesuai keinginan teman-teman semuanya Dan satu lagi konsultasi terlebih dahulu kepada kepala LPK ataupun guru Anda Manakah sektor yang cocok untuk saya Karena gurumu lebih tahu ilmumu Ataupun kemampuanmu untuk berbahasa Korea Ataupun kemampuanmu untuk menyelesaikan ujian di bahasa topik Korea Jadi konsultasi terlebih dahulu jauh lebih bagus dibandingkan kamu memutuskan keputusan sendiri Nah mungkin itu saja yang saya sampaikan Untuk memilih gelombang saat ini saya rasa tidak bisa Semoga bermanfaat Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Salam kegagalan adalah kunci dari keberhasilan Hanya hasil Terima kasih telah menonton! Terima kasih.